Halo semuanya, welcome back Selamat datang kembali di video lesson terbaru Aku masih di course tentang Sistem Hukum dan Peradilan Kali ini kita udah sampai di lesson yang kedua Dan di video lesson kedua ini Seperti yang udah aku jelasin sebelumnya Aku bakalan ngebahas tentang unsur-unsur hukum Disini aku bakalan jelasin Unsur-unsur hukum itu yang kayak gimana Ada apa aja unsur-unsurnya itu Dan Apa sih yang membedakan hukum Dengan hal-hal lainnya Apa yang bisa membuat kita tahu Kalau ini itu hukum Kita bakalan belajar sama-sama di lesson ini Jadi buat kalian yang mau tahu Langsung aja ditonton videonya Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya Dan buat kalian yang belum tonton video lesson sebelumnya Tentang hukum itu apa Kalian boleh cek di video lesson aku yang pertama Karena disana aku udah bahas tentang Hukum itu apa sih Oke sekarang kita langsung aja bahas Tentang unsur-unsur hukum Nah Oke jadi hukum Hukum kita udah tahu ya Hukum itu apa Hukum itu bisa kita artikan sebagai Suatu Apa ya Kayak rule Satu perangkat gitu ya Satu set dari aturan-aturan Yang itu tuh wajib Untuk dipatuhi dan untuk ditati Dan ketika orang yang gak patuh Dan gak taat terhadap hukum yang berlaku itu Bisa dikenakan hukuman Sangsi berupa hukuman Nah disini kita bakalan belajar nih Hukum itu apa Yang kayak gimana Disini bakalan aku jelasin Hukum itu Unsur-unsurnya ada apa aja Dan disini juga aku bakalan bahas Kayak gimana sih masing-masing unsurnya itu dalam hukum ini Nah jadi unsur-unsur hukum disini Bermakna Kalau misalkan peraturan-peraturan yang ada Peraturan-peraturan hukum Itu tuh harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut Untuk bisa dikatakan sebagai hukum Kalau misalkan gak memenuhi unsur-unsur ini Itu tuh gak bisa dibilang sebagai hukum gitu Nah jadi ada apa aja Oke yang pertama itu adalah Ini ya Nah unsur hukum yang pertama Hukum itu Mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat Nah disini kalau misalkan sesuatu ingin dikategorikan sebagai hukum Kita harus tahu dulu substansinya Apakah dia itu cuma sekedar melarang warganya untuk ini Itu untuk kepentingan apa gitu Tapi kalau misalkan Disitu tuh substansinya si hukum ini tuh Bisa bertujuan untuk mengatur tingkah laku Untuk warga-warganya Dan bisa menertibkan kehidupan bermasyarakat Itu bisa dikategorikan sebagai hukum Jadi disini hukum itu harus sesuai gitu dengan tujuannya Harus sesuai juga dengan kewajibannya Jadi kewajiban hukum disini adalah untuk mengatur tingkah laku Dan juga tindakan manusia dalam bermasyarakat Nah inilah sebabnya ada hukum Kenapa ada hukum Karena kebanyakan gak sih Kalau misalkan kita gak punya hukum yang berlaku Di satu negara misalkan Apapun orang lain mukanya gimana pun Ya sesuka dia gitu Gak diatur dalam hukum Mau nyuri, mau apapun Itu tuh gak ada gitu Gak ada hukumannya Nah itu pasti kan gak akan ada ketertiban namanya ya Gak akan ada juga yang namanya perdamaian Nah makanya Hukum ini penting Karena disini hukum itu punya tujuan Buat mendisiplinkan dan buat mengatur kehidupan bermasyarakat Jadi ada perintah Ada juga larangan Yang dibuat untuk bikin seseorang itu Gak bertindak semena-mena Gak bertindak sewenang-wenang Misalkan kesenaknya aja gitu Orang nyuri Ngambil hak orang lain Nah itu tuh pasti Bikin orang yang Diambil haknya gak seneng dong Pasti dia marah dong Dan melakukan apapun gitu Yang kepikiran sama dia Tapi dengan hukum Itu tuh gak akan terjadi gitu Karena orang yang salah Orang yang buat Melanggar Kayak gimana-gimana Itu bakalan diadili sesuai hukum yang berlaku Coba kalau gak ada hukum Misalkan ya Ya Kebayang lah ya Kayak gimana sih Kehidupan bermasyarakat tanpa adanya hukum Pasti Semerang-erang banget gitu Orang-orang mau nyuri Orang-orang mau Ngambil hak orang lain seenaknya pun Gak apa-apa gitu Nah Kayak gitu Jadi disini hukum itu mengatur Segala tingkah laku Dalam interaksi masyarakat Kayak gitu Jadi kalau misalkan Substansinya ini ya Mengatur tingkah laku Dalam kehidupan bermasyarakat Ya ini tuh bisa Jadi salah satu unsur dari hukum Nah oke Berikutnya unsur yang kedua Adalah Hukum ini Dibuat oleh lembaga yang berwajib Jadi disini Walaupun peraturan Tapi misalkan dibuatnya itu oleh sembarang orang Oleh Seenaknya aja gitu ya Orang Ya itu gak bisa dikategorikan sebagai hukum juga Karena disini Hukum itu cuma Hanya ya Hanya dapat dibuat Dan hanya bisa berlaku Kalau misalkan itu tuh dibuatnya oleh lembaga Atau badan yang resmi dan berwajib Jadi orang-orang yang emang in charge gitu Punya tugas untuk itu Gak sembarangan orang Misalkan mengusulkan Terus oh iya ya Dijadikan hukum gitu Atau misalkan Gak Organisasi ini Pengen Pengen bikin hukum ini Gak bisa gitu Ya kalau misalkan hukumnya itu untuk Berupa aturan Untuk ditati si Anggota organisasinya itu Ya boleh aja Tapi itu tuh bukan hukum gitu Itu masih cuma sekedar ya Peraturan-peraturan tadi Yang sifatnya itu beda jauh sama hukum Dan gak kayak hukum Nah sedangkan yang mau dibilang kayak hukum itu adalah Yang emang dibuat oleh pihak-pihak yang emang Tugasnya disitu gitu Yang in charge Dan ada Kesepakatan Yang telah ditentukan sebelumnya Kayak gitu Contohnya misalkan Untuk buat KUHP Itu tuh gak bisa oleh sembarangan orang Sembarangan organisasi Nah disini Ada peran Lembaga negara yang berwajib Kayak DPR Itu tuh bisa Ber Apa ya Berwajib gitu ya Punya tugas Bertugas untuk Membuat Dan juga Berhubungan dengan KUHP ini Gak bisa jadi sembarangan orang Misalkan Mau nih Ikut nyumbang idenya Untuk Bikin Atau misalkan ikut Pengen meresmikan si KUHP ini Itu gak bisa gitu Karena Dalam unsurnya ini Hukum itu dibuat oleh Lembaga negara yang berwajib Nah selanjutnya Yang ketiga Unsurnya ini adalah Bersifat memaksa Jadi disini Hukum itu pada umumnya Bersifat memaksa Nah sifat memaksa inilah Yang akhirnya jadi pembeda Dengan Peraturan-peraturan lainnya Atau dengan norma-norma lainnya Yang ada di masyarakat Misalkan kalau Di masyarakat Masih ada peraturan Jangan kayak gini nih Atau jangan kayak gitu tuh Terus kemudian ketika Itu tuh gak dilakukan Ya paling itu Dapet Apa ya Mungkin gak terlalu ketat gitu ya Gak terlalu se-strik Hukum Kalau hukum itu kan Udah ada Pasal-pasalnya Udah ada undang-undangnya Kalau misalkan melanggar Ya ini konsekuensinya Kalau Norma atau mungkin Aturan di masyarakat Itu masih Blur gitu ya Antara yaudahlah Atau misalkan Antara Ya diberlakuin Tapi ya Ya kayak gitulah Pokoknya Gak se-strik Hukum gitu Contohnya misalkan Ketika hukum Udah ada pasal-pasalnya Udah ada undang-undangnya Kemudian seseorang melanggar Ya udah jelas gitu Berarti kayak gini Konsekuensinya Nah itu dia Yang dinamakan Hukum itu bersifat memaksa Ketika udah Kena Pasal ini Yaudah Dia tuh gak bisa mengelak Karena Dan gak bisa juga nolak Oh enggak gitu Karena emang itu Udah terbukti Itu udah ada Dan udah Diatur gitu Dalam Perundang-undangan Atau peraturan Pemerintah Nah dan yang terakhir Unsur dari Hukum ini adalah Dia tuh punya Sanksi Untuk pelanggarnya Jadi disini Orang yang melanggar hukum itu Bisa dikenai sanksi Berupa hukuman Dan ini tuh Sanksinya diatur tegas Gitu Udah Benar-benar Ada gitu Semuanya Terstruktur Tertulis Jadi gak kayak Mungkin yang normal-normal Di masyarakat Yang mungkin Ketika melanggar Oh yaudah Harus minta maaf Atau kayak gini Ketika ada hukum Ketika udah masuk Ke dalam hukum Ini tuh udah jelas gitu Ada aturan-aturan Yang mengaturnya Dan juga udah Diurus gitu Dalam Peraturan Hukum Dan sanksi ini Se-yogenya Ya harusnya gitu ya Emang gak boleh Melihat ke Siapa dia Backgroundnya Atau siapa mungkin Orang tuanya Siapa yang ada di belakangnya Gak bisa gitu Karena kalau misalkan Orang yang udah Salah hukum Yaudah Dia tuh Mau gak mau gitu Harus Mendapatkan Sanksinya ini Kayak gitu Oke Mungkin segitulah aja Yang bisa aku bahas Tentang unsur-unsur hukum Jadi ada empat Unsur-unsur hukum Yang pertama Hukum itu harus bisa Mengatur tingkah waku Dalam kehidupan Bermasyarakat Terus hukum juga Hanya dibuat Dan bisa diresmikan Dan bisa berlaku Alah lembaga yang berwajib Kemudian hukum juga Bersifatnya itu Memaksa Mau gak mau Suka gak suka Kalau misalkan Udah kena hukum Yaudah Dan yang selanjutnya Hukum ini Memiliki sanksi Buat para pelanggarnya Nah itu dia Unsur-unsur hukum Dan unsur-unsur ini Itu yang bisa membedakan Hukum dengan Norma-norma lainnya Yang berlaku di masyarakat Nah mungkin segitulah aja Yang bisa aku jelasin Tentang unsur-unsur hukum Next lesson berikutnya Aku bakalan jelasin Tentang fungsi dan tujuan hukum Hukum itu Fungsinya untuk apa Tujuannya untuk apa Di masyarakat Bakalan aku jelasin Di video lesson aku berikutnya Jadi buat kalian yang mau tahu Langsung aja ditonton video lesson aku berikutnya Jangan lupa juga untuk Like, share, dan komen videonya See you next time And goodbye Bye